Mimpi buruk Nasdem, deklarasi saat tragedi Toko Bali memilih hengkang dari Nasdem Usai Nasdem deklarasikan Anies Baswedan 2017 lalu, itu memang tahun politik yang membawa luka paling dalam Akibat tertilingnya Anies sebagai gubernur lewat kendaraan politik identitas Isi buruk itu masih ke bawah Yaitu hampir semuanya dijadikan komuniti politik Jadi dipolitisasi semua Ini yang membuat tidak sehat kehidupan kita Ini di cari Nasdem adalah yang terbaik daripada yang baik-baik Kita sedang membela hak-hak anak cucu kita Yang nantinya mereka akan menggantungkan cita-citanya Dan mereka melihat Dan pada akhirnya, dua perkara ini Integrity Anda dan prinsip Anda Kamu mau jadi siapapun, rekam jejakmu akan selalu ada Lismemu dengan kebodohanmu itu beda tipis Karena idealisme ilmu itu mengantarkan kamu beberapa kali hampir kehilangan nyawamu Tapi buat aku, aku kalau sudah berjalan Mataku itu tertutup, kupingku itu tertutup, aku jalan dengan hatiku Inilah kenapa akhirnya Nasdem melihat seorang sosok administrasi pasweda Dengan memohon rido dari Allah SWT Dengan memohon petunjuk dari ini Dan dengan seluruh kerendahan hati Bismillahirrahmanirrahim Kami terima dan bersiap untuk menjawab tantangan itu Kamu mau jadi siapapun, rekam jejakmu akan selalu ada Nggak kemarin sore misalnya ngomongin politik Terus nulis tentang politik Terus ada berada di sebuah partai politik Nggak kemarin sore Tapi rekam jejak yang kita sudah punya puluhan tahun yang sebelumnya Itu sangat berpengaruh Apa yang kamu tinggalkan, yang berada di hati Masyarakat yang berada dalam kesarianmu sehari-hari Itu jauh lebih penting Untuk itulah aku kenapa harus kritis Tanda-tanda Surya Paloh punya agenda berbeda Dengan partai koalisi pemerintah Sudah terbaca sejak pengumuman komposisi kabinet Dengan memotret perjalanan politik Nasdem yang baru mengikuti dua kali pemilu 2014 dan 2019 Dengan pencapaian yang gemilang Dari tidak memiliki unsur pimpinan Kini telah meraih kursi pimpinan di DPR RI Target Nasdem adalah menjadi pemain utama Untuk pemilu 2024 Sehingga ada kecenderungan Nasdem akan memimpin koalisi Mengusung Anis sebagai capres Apalagi Anis salah satu deklarator Namun ada hal yang mengejutkan Tokoh masyarakat Bali Niluh Jelantik Hengkang dari partai Hal tersebut terlihat dari postingannya Di akun Instagram pribadinya Ad Nila Jelantik Yang diunggahnya pada Senin 3 Oktober 2022 Sekitar pukul 21 lebih 40 menit Ada pun foto yang diposting oleh Niluh Jelantik Berisi tulisan sebagai berikut Niluh Jelantik konsistensi tegak lurus Pada perjuangan untuk rakyat Bersama rakyat Dengan atau tanpa partai politik Sikapku tegas Integritasku jelas Terima kasih atas support kesayangan yang setia Menemaniku Kecep sayang Isi foto yang diunggahnya di akun Instagram pribadinya Tersebut tidak hanya sekedar foto caption Foto tersebut turut menambahkan kepastian hengkangnya Ini Niluh Jelantik dari partai Nasdem Selamat tinggal Nasdem Pengumuman resmi menyusul tulisnya Dalam caption saat dihubungi tribun Bali Senin malam Niluh Jelantik mengatakan pihaknya akan membuat pernyataan sikap secara resmi Dalam waktu dekat Sesuai janji Niluh Jelantik akan memberikan pernyataan sikap dalam waktu dekat Ucap Niluh Jelantik Belum diketahui pasti alasan Niluh Jelantik hengkang dari Nasdem Namun berdasarkan postingan di akun Instagram pribadinya Sebelumnya itu dilakukan pengusaha asal Bali tersebut Diduka setelah Ketua Umum Surya Paloh Mengumumkan Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden Yang akan diusung partai tersebut pada pemilu 2024 Nasdem sendiri dinilai sangat potensial Permitra koalisi dengan PKS dan Demokrat untuk mengusung Anies Ahaye Makan Nasdem pun secara resmi mengumumkan Anies Baswedan Sebagai capres 2024 Pengumuman itu disampaikan langsung oleh Ketua Umum Partai Nasional Jakarta Pusat Senin 3 Oktober Terlalu banyak birokrasinya dalam mengambil keputusan musyawarah Sebentar dengan teman-teman Bagaimana kalau hari ini Bagaimana kalau hari Senin Hari baik tanggal 3 Oktober Cocok jamnya Jam berapa katanya Ada yang bilang jam 1 Ada yang bilang jam 10.00 Saya bilang jam 10 saja Ini jawaban yang sebenarnya Ujar Surya Paloh Pernyataan dukungan kepada Anies Baswedan sebagai capres 2024 Yang diusung Nasdem Sedianya direncanakan tanggal 10 November 2022 Mempercepat pengumuman Anies sebagai capres yang diusung Nasdem Dipikirkan karena sejumlah alasan Dia meminta karena sedang mengawal niat baiknya dalam pencapresan Niatnya adalah mewujudkan pemerintahan yang baik Lalu apakah artinya pemerintahan saat ini sudah dianggap tidak baik? Sikap dan kebijakan kontroversial Anies Memimpin Jakarta akan selalu dihadap-hadapkan Pemerintah pusat dan melambungkan nama Anies Di tingkat nasional Kelompok yang tidak puas Dengan hasil Pilpres 2014 dan 2019 Seakan ikon baru perlawanan dengan narasi melawan pemerintah pusat Yang mereka nilai kafir Mengkriminalisasi ulama Padahal ada Kiai Haji Ma'ruf Amin Tokoh MUI sebagai wakil presiden saat ini Pencapresan lebih awal Anies oleh Nasdem Sebagai upaya menggerek elektabilitas Anies Dengan alasan konsolidasi partai Artinya Nasdem menciptakan panggung untuk Anies Tanda-tanda Surya Paloh punya agenda berbeda Dengan partai koalisi pemerintah Sudah terbaca sejak pengumuman komposisi kabinet Dengan memotret perjalanan politik Nasdem yang baru mengikuti dua kali pemilu 2014 dan 2019 Dengan pencapaian yang gemilang Dari tidak memiliki unsur pimpinan Kini telah meraih kursi pimpinan di DPR RI Target Nasdem adalah menjadi pemain utama Untuk pemilu 2024 Sehingga ada kecenderungan Nasdem akan memimpin koalisi Mengusung Anies sebagai capres Apalagi Anies salah satu deklarator Namun ada hal yang mengejutkan Tokoh masyarakat Bali Niluh Jelantik Hengkang dari partai Hal tersebut terlihat dari postingannya Di akun Instagram pribadinya Adnila Jelantik Yang diunggahnya pada Senin 3 Oktober 2022 Sekitar pukul 21 lebih 40 menit Ada pun foto yang diposting oleh Niluh Jelantik Berisi tulisan sebagai berikut Niluh Jelantik konsistensi tegak lurus Pada perjuangan untuk rakyat Bersama rakyat Dengan atau tanpa partai politik Sikapku tegas Integritasku jelas Terima kasih atas support kesayangan yang setia Menemaniku Kejub sayang Isi foto yang diunggahnya di akun Instagram pribadinya Tersebut tidak hanya sekedar foto caption Foto tersebut turut menambahkan kepastian hengkangnya Ini Niluh Jelantik Dari partai Nasdem Selamat tinggal Nasdem Pengumuman resmi menyusul tulisnya Dalam caption saat dihubungi tribun Bali Senin malam Niluh Jelantik Mengatakan pihaknya akan membuat pernyataan sikap secara resmi Dalam waktu dekat Sesuai janji Niluh Jelantik Akan memberikan pernyataan sikap dalam waktu dekat Ucap Niluh Jelantik Belum diketahui pasti alasan Niluh Jelantik hengkang dari Nasdem Namun berdasarkan postingan Di akun Instagram pribadinya Sebelumnya itu dilakukan pengusaha asal Bali tersebut Diduga setelah ketua umum Surya Paloh Mengumumkan Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden Yang akan diusung partai tersebut pada pemilu 2024 Nasdem sendiri dinilai sangat potensial Permitra koalisi dengan PKS dan Demokrat Untuk mengusung Anies Ahaye Bahkan Nasdem pun secara resmi mengumumkan Anies Baswedan Sebagai capres 2024 Pengumuman itu disampaikan langsung oleh ketua umum partai nasional Jakarta Pusat Senin 3 Oktober Terlalu banyak birokrasinya dalam mengambil keputusan musyawarah Sebentar dengan teman-teman Bagaimana kalau hari ini Bagaimana kalau hari Senin Hari baik tanggal 3 Oktober Cocok jamnya Jam berapa katanya Ada yang bilang jam 1 Ada yang bilang jam 10.00 Saya bilang jam 10 saja Ini jawab Indonesia Tanah air beta Pusaka Abadi nanjaya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton